Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mundur dari Kabinet kembali mencuat pasca pertemuan pengurus baru PSSI dengan Presiden di Istana. Menpora bilang sudah lapor dan mendapat izin dari Jokowi untuk fokus urus sepak bola setelah terpilih jadi Wakil Ketua Umum PSSI. Namun Menpora enggan menyebut tegas konsentrasi urus sepak bola berarti mundur dari Kabinet atau tidak. Masa kalian tanya lagi itu, jadi beliau sudah mengizinkan saya untuk fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola mendampingi Pak Erick Thohir, Bu Ratutisa, dan teman-teman Esko. Ya udah pokoknya saya sudah dapat izin dari Pak Presiden untuk konsentrasi dan fokus mengurus sepak bola. Saudara, kami selalu Menteri BUMN Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum PSSI. Erick berhasil mengantongi 64 suara atau unggul dibandingkan Lanyala Mataliti yang meraih 22 suara. Sementara, Zainuddin Amali dan Ratutisa terpilih sebagai Wakil Ketua Umum 1 dan 2 PSSI. Zainuddin Amali terpilih setelah kandidat lainnya Yunus Nusi mengundurkan diri meski meraih suara terbanyak kedua setelah Ratutisa. Ada sejumlah fokus pembenahan PSSI, mulai dari pembenahan kualitas timnas, pembenahan supporter, perbaikan regulasi wasit, maka akan dibentuk komite ad hoc untuk supporter, komite infrastruktur, dan komite badan timnas. Kepemimpinan Erick Thohir saat ini punya sejumlah PR besar. Salah satunya, meningkatkan prestasi tim nasional. Dalam rilis terakhir, tim nasional Indonesia mengalami kenaikan satu peringkat dalam ranking Viva yang dirilis 22 Desember 2022. Dari ranking 152 menjadi 151. Kini, skuad Geruda berada di belakang Liberia dengan selisih 15,76 poin. Event terbesar yang dihadapi PSSI tahun ini adalah Indonesia bertindak sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Tentu tak hanya harus sukses penyelenggaraan, publik menanti prestasi tim nas di ajang ini. Dan saudara, soal sinyal mundurnya wakil Ketua Umum 1 PSSI Zainuddin Amali dari kursi Menpora, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dari kawasan Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat sore, Oktav. Apa sudah ada pernyataan tegas dari istana soal kabar mundurnya Menpora? Ya, soal tentang Ibrahim dan juga saudara. Memang tadi belum ada pernyataan yang secara tegas diberikan dari istana maupun juga dari Menpora Zainuddin Amali sendiri soal bagaimana sikap Menpora, apakah dirinya akan mundur atau seperti apa setelah dirinya terpilih menjadi Waketum 1 PSSI di bawah Komando Erick Thohir. Tapi yang pasti dalam pertemuan tadi antara Presiden dengan sejumlah pengurus dan juga pimpinan PSSI, Zainuddin Amali mengatakan dirinya melapor dan juga mengatakan ingin lebih fokus dalam mengurus sepak bola. Presiden pun juga menyambut baik niat Zainuddin Amali ini dan juga mengatakan atau memberikan izin apabila memang Menpora ingin lebih fokus mengurus sepak bola. Tadi Seska Pramono Anung juga memberikan komentar soal ini yang memang ia mengatakan bahwa apabila memang ada Menteri yang ingin masuk dalam kepengurusan organisasi di luar pemerintahan memang Presiden tentu memberikan izin, tapi apakah sudah ada surat pengurusan diri atau seperti apa memang ini tidak dijawab secara gamblang tapi yang pasti ini yang menjadi perbincangan antara Presiden juga Zainuddin Amali soal bagaimana sikap antara keduanya. Lalu bagaimana dengan Golkar setelah kita tahu juga bahwa Zainuddin Amali ini merupakan salah satu kader elit di Partai Golkar. Ini yang sempat ditanyakan kepada Ketua Umum, ya ini Air Langga Hartarto, tetapi memang belum ada jawabannya secara pasti juga yang dikatakan atau yang dijawab juga masih secara diplomatis soal bagaimana apa yang akan disampai atau yang menjadi sikap Golkar terhadap apa yang diputuskan oleh Zainuddin Amali nantinya. Lebih lengkap kita dengarkan juplikan pernyataan dari Air Langga Hartarto berikut ini. Tidaknya kan tergantung hak prerogatif Pak Presiden. Tapi sebelum bertemu dengan Presiden ada perbincangan dengan Pak Amali nggak Pak? Sebelum bertemu Presiden tadi? Saya sesudah Pak Amali pulang dari Presiden belum ketemu. Sebelum itu sudah bertemu Pak? Sebelumnya sering ketemu. Ini cara soal status mentora beliau? Semua dibahas. Artinya akan ada disiapkan juga nama pengganti? Kita tunggu arahan Pak Presiden. Oke baik. Mengurus sepak bola juga tentu menjadi tugas yang tidak mudah Ibrahim dan juga saudara karena kita tahu PSSI tentu memiliki tugas untuk bisa mengatur, mengawasi, bahkan juga mengembangkan sepak bola di Indonesia. Presiden pun juga memberikan PR khusus kepada PSSI. Tentunya kepada pengurusan PSSI yang baru ini adalah untuk bisa betul-betul menyiapkan blueprint atau kerangka dalam jangka pendek maupun juga menengah untuk bisa mengembangkan sepak bola di Indonesia. Makanya apa yang nantinya akan menjadi pilihan dari Zainuddin Amali maupun juga bagaimana nanti keputusan Presiden ini akan kita cermati bersama. Yang pasti jika sesuai ketentuan apabila memang yang dipilih Zainuddin Amali adalah mundur setelah dirinya menjadi wakutum di PSSI tentu harus bersurat secara resmi melalui Seknek kepada Presiden Jokowi Dodo. Ibrahim. Terima kasih Putri Oktavia. Ini telaporan Anda langsung dari kawasan Istana Negara Jakarta.